Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau bahas tentang seorang dosen, seorang mahasiswa, ataupun dia seorang peneliti, tentunya harus memiliki academic branding atau personal branding. Kenapa ini penting? Karena yang namanya dosen, yang namanya mahasiswa, ataupun peneliti, tentunya dia harus memiliki semacam identitas yang menjadi ciri khas dia sebagai seorang dosen, sebagai seorang mahasiswa, ataupun seorang peneliti. Identitas ini sebagai bentuk cara dia untuk menunjukkan kompetensi, menunjukkan kemampuan dia, menunjukkan kualitas dia dalam suatu bidang tertentu. Karena tentunya setiap dosen, setiap mahasiswa, dan setiap peneliti memiliki kompetensi dan memiliki kualitas itu harus ditingjau dari seberapa banyak dia berkarya, seberapa banyak dia menunjukkan kualitas itu melalui identifikasi-identifikasi yang tentunya menjadi ukuran dalam menentukan kualitas tersebut. Nah, yang paling penting juga adalah yang namanya identitas tersebut yang menjadi personal branding saat ini diukur dari kualitas dan jumlah publikasi yang dimiliki oleh dosen, mahasiswa, maupun para peneliti. Jadi, saat ini tentunya setiap dosen harus memiliki akun-akun yang harus menjadi bagian dari cara mereka untuk membentuk branding, cara mereka untuk membentuk identitas, cara mereka menunjukkan kualitas. Nah, di sini saya akan menunjukkan beberapa identifikasi tentang akun-akun yang mungkin bisa dijadikan rujukan untuk membuat atau membentuk identitas branding, seteligus personal branding. Pertama, kita klik Google, kemudian kita klik Google, kita cari di sini Google Scholar, Google Scholar. Nah, Google Scholar ini sebagai mesin pelacak yang menunjukkan berbagai jenis karya yang harus dimiliki oleh setiap dosen, harus dimiliki oleh setiap mahasiswa, maupun juga seorang peneliti. Kita klik di sini, akan muncul banyak karya yang menjadi ukuran kita, kualitas kita, dan identitas kita. Kita klik Google Scholar. Saya kasih contoh, misalkan nama saya ya. Nah, di sini di akun Google Scholar saya tentunya terlihat jelas bahwa saya memiliki ada sejumlah artikel yang telah dipublikasikan di berbagai jurnal nasional, baik yang sudah terakreditasi maupun belum terakreditasi. Dan tentunya personal branding ini penting karena sebagai cara saya untuk memperkenalkan karya-karya saya dalam membuat mahasiswa, membuat dosen lain, kemudian peneliti lain, ataupun siapapun itu bisa mengenal apa-apa yang malangkali menjadi karya saya di dunia akademik. Nah, kita klik di sini, klik nama saya. Nah, di sini akan muncul beberapa artikel yang telah disitasi, kemudian artikel yang belum disitasi. Jadi memang ada beberapa artikel yang sudah disitasi, dan ada beberapa artikel yang belum disitasi. Perlu kita tahu bahwa setiap dosen harus memiliki akun Google Scholar ini sebagai bentuk cara dia untuk melihat kualitasnya. Jadi tentunya selain membentuk atau membuat akun Google Scholar, kalian juga perlu membuat orsit kode. Orsit kode ini biasanya ketika kita mengupload jurnal, itu biasanya mereka membutuhkan orsit kode. Silakan dicek di website-nya orsit kode, maka itu akan mudah buat kita untuk merumuskan atau mengisi data tentang orsit kode. Nah, di sini ketika kita membuat akun Google Scholar, itu sebenarnya mudah banget. Yang penting kita memiliki akun Google dengan email Google, sehingga gampang untuk dibuat dengan baik sesuai dengan identifikasi kita. Tapi yang perlu ditekankan adalah kalian harus memiliki email berbasis institusi, karena dengan email berbasis institusi itu akan memungkinkan Anda untuk terverifikasi lebih baik seperti itu. Nah, kita lihat di sini bahwa saya sendiri di akun Google Scholar ini memiliki tiga identitas kajian. Yang pertama adalah foreign policy analysis, kemudian diplomasi dan negotiation, kemudian maritime security. Ini yang menjadi basis penelitian saya dalam karya-karya ilmiah yang saya keluarkan. Nah, kalau kita klik foreign policy analysis, maka di sini itu akan muncul sejumlah ahli yang memang memiliki identitas atau memiliki kajian yang sama dengan saya. Di sini kita terlihat jelas nama-nama besar. Di antaranya Jack S. Levy, kemudian ada Christopher Hill, ada Walter Charles Nice, kemudian ini juga Valeria Hudson. Ini bukunya adalah foreign policy analysis yang terbitan 2020 yang terbaru. Ada Chris Alden, bukunya juga foreign policy analysis, kemudian terbit tahun 2017. Jadi memang mereka inilah orang-orang yang sudah kompeten di bidangnya masing-masing. Kemudian kalau kita klik diplomacy dan negotiation, maka setidaknya ada muncul dua nama di sini. Yang pertama adalah Pasque Ferrara dan saya sendiri. Artinya kita juga sebenarnya untuk menentukan nama-nama ini, itu tergantung cara kita. Jadi, kalaupun saya tulis diplomasi di sini, atau negosiasi, maka akan muncul orang yang penulis yang berbeda. Kita klik juga yang maritime security. Di sini terlihat jelas, ada Abjali Singh, tapi ini salah satu yang paling terkenal, adalah Christian Weger, dengan teori maritime security-nya luar biasa, dan sudah dipakai di berbagai kampus, dan ada nama-nama lain juga yang cukup populer. Jadi memang ini cara kita melacak orang-orang yang memiliki kajian yang sama dengan kita. Kita lihat di sini, ini artikel saya, kemudian ini disitasi oleh siapa, yang kita klik di sini misalkan. Nah, ini sejumlah artikel yang sudah mengutip artikel saya tersebut, sebagai contoh. Dan kalau kita lihat, artikelnya paling tinggi, citasinya 11. Nah, apa makna dari 54 kemudian 1? Nah, makna dari 50 citasi ini adalah jumlah artikel, jumlah citasi yang kita miliki dari semua artikel yang kita punya. Seperti itu. Jadi, sampai saat ini, saya sudah memiliki beberapa artikel, dan jumlah citasinya itu mencapai 50. Lantas, angka 4 ini didapatkan dari mana? Jadi, angka 4 ini adalah akumulasi dari setiap artikel yang kita miliki ketika dia melebihi 10. Seperti itu. Jadi, H indeks. Jadi, setiap artikel kita yang memiliki angka 10 melebihi, apa namanya, telah melebihi angka 10, maka dia dikatakan dengan angka-angka yang, misalkan disini, misalnya artikel saya baru citasinya 10, maka disini akan 1. Seperti itu. Seperti itu cara menghitung. Jadi, mikir juga khas apa namanya, I 10 indeks. Jadi, di sisi saya, di artikel saya, itu baru satu artikel yang memiliki apa namanya, citasi lebih dari 10, atau minimal 10 lah. Jadi, kalau misalkan kita lihat di I 10 indeks ini, maka kalau nanti misalkan yang ini, artikel ke-2 ini, misalkan menjadi 10 juga, maka disini akan berubah jadi 2. Demikian juga, kalau artikel ke-3 ini bertambah jadi 6 citasi, demikian juga artikel lainnya, maka disini bertambah jadi 3, 4, dan seterusnya. Jadi, itu pun, kalau misalkan disini jadi 60, 60 mungkin disini berubah menjadi 6 atau 7. Jadi, begitu cara menghitungnya. Jadi, dari sini, kita paham bahwa posisi kita itu ada di mana. Posisi kita itu terlih sampai di mana. Sehingga kita paham apa yang kita harus tingkatkan, apa yang kita harus lengkapi. Sehingga kita bisa sejajar atau bisa terus bersama orang lain untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Selain dari Google Scholar, kita juga mungkin bisa melacak bagian dari ada namanya, coba kita cek ya saya. Nah, ini. setiap dosen juga selain memiliki akun apa namanya, akun Google Scholar, sebaiknya dosen juga atau mahasiswa itu memiliki atau para peneliti memiliki juga akun ini, akun Sinta. Karena Sinta ini juga adalah semacam ukuran legal bagi pemerintah untuk melihat pemberingkatan atau list dari kita, setiap dosen yang memiliki karya ilmiah. Seperti itu. Nah, lantas seperti yang sudah disampaikan sebelumnya tadi, jadi Sinta ini itu saling sinkron dengan apa namanya, sinkron dengan Google Scholar tadi. Saya sendiri ini namanya akun Sintanya, ID-nya, kemudian subjeknya ya, area Indonesia. Jadi subjek saya itu adalah foreign policy, diplomacy and negotiation, kemudian maritime security. Nah, lantas kita mau cek di Indonesia itu siapa-siapa aja yang sudah menulis atau yang menjadi ranking pertama untuk menulis tentang foreign policy. Kita klik aja. Nah, ini menjadi apa namanya, orang-orang yang berada di posisi pertama sampai posisi berikutnya yang berhubungan dengan akun Sinta. Jadi di paling atas itu ada Mas Roshidin ya, rekan saya dari Universitas Diponegoro, kemudian ada Arditya, Iremia, kemudian ada Radityo, kemudian ini Dina Yulianti, ini para senior semua, ada Bank Kredi juga, kemudian Vincent Sudugins, kemudian Iqbal Ramadan dan saya sendiri. Jadi memang penting melihat posisi ini sebagai cara kita untuk memahami kita itu mau melakukan apa, kita itu mau menulis apa, sehingga kita tahu posisi kita itu sampai di mana. Jadi kalau kita lihat di sini, di Indonesia itu ada 18 autor yang sering menulis tentang foreign policy, foreign policy analysis. Selain itu, untuk diplomasi dan negotiation, nah di sini terdapat beberapa, ternyata saya sendiri cuman apa namanya yang menulis diplomacy dan negotiation, tetapi kalau saya sendiri menulis di sini hanya diplomasinya tentunya akan berubah. Demikian juga kalau hanya menulis negotiation, apa namanya, saya juga akan berubah juga jumlah aktornya, jumlah autor. jadi ini tergantung cara kita menulis atau melihat siapa yang menjadi rekanan kita yang memiliki mitra untuk menulis bersama terkait tentang diplomasi dan negosiasi. Kemudian untuk Maritim Security juga ada beberapa nama beberapa nama diantaranya Igusti dan saya sendiri ada nomor dua untuk Maritim Security yang sering menulis Maritim Security kemudian ada Mbak Ika ini teman saya yang sangat hebat kemudian ada beberapa yang lain kemudian memang penting ada Mbak Sayed juga jadi penting untuk melihat posisi ini jadi kita tahu bagaimana mengembangkan diri jadi ada 10 autor tadi kita mau identifikasi seperti ini pertama overall skor saya itu adalah 0,49 ini didapatkan dari akumulasi semua karya ilmiah setelah dikalkulasi jadi ini itu akan didapatkan berdasarkan rumus algoritma ketika diakumulasi berdasarkan jumlah skor 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 berapa kemudian jumlah sintanya berapa kemudian jumlah prosidingnya berapa nah semua diakumulasi sehingga overall skor dosisnya itu seperti ini skor pertama itu artinya ini masih awal-awal waktu saya menulis dulu tahun 2016 sampai ini awal-nilai awalnya jadi memang sangat jauh kemudian ketika ada overall sintak versi 2 sintak ID versi 2 maka nilai saya sampai 205 205 kemarin masuk dalam dosen kategori B kemudian ditulis disini ada 6 buku buku chapter yang pernah saya tulis dan satu buku monograf nah ini nilai overall juga sama dengan di atas dari sintak skor 2 saat ini lagi diupayakan untuk membentukan sintak skor 3 jadi cukup ini ranking saya nasional 37.405 dari sejumlah dosen di Indonesia kemudian ini 28.676 jadi selama 3 tahun terakhir ini posisi saya di afiliasi atau di UPN Veteran Jakarta saya ada di urutan 50 dari seluruh 600-an dosen kemudian saya pernah urutan 42 jadi ini menurun sekali sebenarnya dulu pernah urutan 30 tapi ya begitulah teman-teman semakin berkualitas sehingga saya pun turun karena memang bukan saya yang tidak bisa tetapi mereka yang semakin hebat untuk berkarya nah ini citasinya sama citasinya sama kita lihat dari sini kita bisa lihat bahwa karya skopu saya itu belum ada conference order dan lain-lain kuartelnya juga belum ada kemudian accreditationnya sudah jelas disini banyak tetapi dari sini kita bisa tahu bahwa posisi yang memang menjadi target saya berarti harus mengejar sejumlah output-output yang berbasis pada skopus baik itu artikel conference ataupun hal lain yang berhubungan dengan skopus ataupun jurnal-jurnal yang ada di skopus walaupun memang saya juga tidak memunafikan bahwa jurnal terakreditasi Sinta itu penting juga untuk dijadikan sebagai rujukan jadi kalau kita lihat di sini ada 41 dan ini penting buat kita semua citasinya sama dengan jumlah yang ada tadi di google skuler ini terlihat jelas masih kosong dokumen citation high index nah google index itu maksudnya adalah ketika artikel kita itu disitasi sudah berjumlah 100 maka di sini akan bernilai 1 di sini akan bernilai 1 jadi memang berbeda cara hitung masing-masing ini skopus apa namanya akan dihitung berbeda karena skopus itu kan nilainya 40-an sedangkan google skuler itu paling kalau sinta maka ada ukuran lainnya juga jadi penting kita pahami ini sebagai cara kita untuk memahami atau memetakan kualitas kita itu sampai di mana saya ini masih tergolong masih jauh dari hal-hal yang lebih banyak waktu kualitas web of science juga masih kosong disini ada banyak karya yang bisa di ini lihat kita lihat books disini ada 6 yang bisa didapatkan kemudian ini IPR kosong kemudian ada rama dokumen ada use ada wos ini penting jadi memang sebagai seorang dosen kita harus memiliki profile tersendiri sehingga kita mampu untuk menekankan betapa pentingnya berkarya pentingnya untuk menulis nah bagaimana cara menghitung atau sinta menghitung semua skor-skor ini sampai menghasilkan angka 205 seperti ini caranya kita klik skor nah disini akan muncul apa namanya sejumlah citasi-citasi atau akumulasi yang menjadi karya saya kita lihat disini kalau publikasi di sinta 1 itu nilainya 40 value-nya disini akan bernilai nanti publikasi di key 2 juga 40 publikasi key 3 35 angka kumnya ini kumnya namanya kemudian publikasi key 4 30 publikasi non-key itu 30 juga dan publikasi skopus conference itu 15 jadi memang penting buat kita untuk mengetahui hal-hal ini karena dengan mengetahui hal-hal ini itu kita tahu bagaimana cara kita tuh bisa berkarya karena dengan cara ini kita bisa memahami cara orang untuk melakukan yang terbaik nah disini terlihat jelas bahwa overall versi 2 skor versi 2 bahwa saya itu kita lihat disini disitasi itu sudah ada 50 jadi nilainya 25 jadi 50 bagi 0,5 itu dapatnya 25 jadi ada citasi itu cukup menyumbang semakin banyak citasinya ternyata memiliki sumbangsi juga kemudian publikasi akreditas jurnal akreditasi cinta 1 belum ada cinta 2 2 jadi nilainya 50 kemudian cinta 3 3 nilainya 60 cinta 4 ada 2 jadi 40 kemudian cinta 5 2 nilainya 30 dan publikasi cinta ini nggak ada cinta 6 nggak ada jadi akumulasinya 205 kemudian kemudian ini adalah dari 3 tahun terakhir akumulasinya cukup ini juga tidak masih jauh karena nilainya belum seimbang dengan versi 2 tadi tapi lumayan yang penting yang paling kita pahami adalah angka ini setiap angka key 1 key 2 key 3 key 4 key non key ini penting karena semakin kita tahu pemetaan kualitas publikasi yang kita lakukan maka kita akan tahu bagaimana caranya untuk melengkapinya nah PR saya yang paling yang salah satu PR saya saat ini adalah bagaimana bisa mempublikasikan artikel saya di jurnal skopus baik key 1 key 2 key 3 key 4 ataupun non-key jadi apa namanya penting buat kita untuk memahami ini sebagai bagian dari untuk mengetahui kita itu posisinya sampai di mana kalaupun apa namanya kita tidak memiliki identitas ini itu tentunya akan sangat merugikan dan tetaplah berkarya dan apabila kita telah memiliki publikasi ini skopus key 1 key 2 key 3 sebenarnya secara khusus kita sudah bisa bikin akun LCV atau akun skopus tetapi percuma juga karena belum ada juga kan catatan riwayat dokumen yang menjadi publikasi kita di jurnal skopus oleh sebab itu ya kalau saya sendiri sih saya sudah siapkan sambil berupaya untuk mempublikasikan artikel yang berbasis pada skopus ini namun ya tetaplah karena belum ada dokumennya jadi belum ada nilai skopus jadi ya itu yang kita usahakan agar bisa lebih meningkatkan nilai kum yang saya miliki karena ini cukup besar selain kita dapat poin kita juga dapat poin karena ada insentif yang didapatkan ketika kita mampu mempublikasikan di setiap jurnal-jurnal ini baik yang yang disitasi disitasi maupun yang dipublikasikan ini akan menjadi identitas kita tadi karena Sinta maupun skopus memiliki indeks yang berbeda dan tentunya apa namanya memiliki insentif pula yang berbeda jadi dari situ kita paham bahwa pentingnya melakukan publikasi nah di kita sendiri di HI di hubungan internasional telah memiliki jurnal namanya Jurnal Mandala nah ini ternyata populer juga dia langsung ada di nomor satu nah ini jurnal kita di Mandala di UPN dan ini sudah terakreditasi Sinta 5 sudah capai sampai volume 4 yang nomor 1 Januari Juni 2021 dan kita sudah terakreditasi Sinta Garuda Google Scholar Dimension jadi bagi kalian yang berminat untuk menulis di sini topik kita tentang hal-hal yang berbawa hubungan internasional sesuai skopnya jadi kami menunggu karya-karya Anda dan apa tentunya akan menjadi penting karena menjadi bagian dari cara kita mempublikasikan atau berkarya agar bisa dimanfaatkan oleh orang lain sebagai bagian dari sharing knowledge ini jurnal yang kita coba tingkatkan akreditasinya dan dapat lebih bernilai di kumnya bagi para dosen atau mahasiswa atau peneliti yang menulis di sini saya pikir itu materi kita hari ini penting memiliki identitas publikasi penting memiliki karya penting untuk memiliki kualitas publikasi memiliki identitas personal dengan memiliki akun-akun yang sudah menjadi indexing yang dipercaya maka itu akan membuat kita dipercaya dan karya kita itu bisa dinikmati oleh orang demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh dipercaya 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 dipercaya